Ya, kasus penggusuran terhadap warga Cijantung 2 terus berlangsung. Saat ini kasus sudah ditangankan Wilbadan Pertanahan Negara, ATR BPN Jakarta Pusat, dan akan menggelar rapat terbatas. Sebelumnya di tahun 2017, warga kompleks perumahan Angkatan Darat Cijantung Jakarta Timur mengaku digusur paksa oleh Komando Daerah Militer Kodam Jaya. Kasus pengosongan rumah di Cijantung 2 yang dinilai sudah melanggar hak azazi manusia dan saat ini kasus sudah sampai ke tahap kantor wilayah atau kanwil, Badan Pertanahan Negara, ATR BPN Pusat. Dari hasil pertemuan ini, dia pun mengatakan bahwa berbagai pihak akan menggelar rapat terbatas dengan tujuan untuk mencabut pernyataan surat yang berisi bahwa sebagian lahan di Cijantung 2 Jakarta Timur masuk dalam kategori harta kekayaan negara. Ya saya menghalapkan, dimana lagi keadilan buat saya, buat kami, gitu loh Pak. Kami itu jadi kayak orang hina. Kami itu merasa terhina sebagai anak pahlawan. Padahal saya itu bangga sekali jadi anak pahlawan. Saya itu bangga luar biasa rumah. Nah itu adalah rumah kehidupan kami. Kami ini bertahan, bertahan untuk tidak mengambil kerohiman, tidak apa, semua full bersih yang enam orang ini. Nanti kan harusnya ada penyelesaian yang kami harapkan adalah penyesuaian bagi semua yang menjadi adil gitu loh Pak. Ya informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut tetap bersama kami.